Pecut Sakti Bajra Kirana Jilid 18 bagian 35. Winarti berada di ambang keraguan. Ia mencinta Sutejo akan tetapi ia tidak tahu apakah pemuda itu juga mencintanya. Apakah pemuda itu menyambut cintanya? Ia berada dalam harap-harap cemas. Hatinya penuh harapan untuk dapat hidup bersama-sama Sutejo, sebagai pasangan yang saling mencinta, akan tetapi dalam harapan ini terselip kecemasan kalau-kalau Sutejo akan menolak cintanya sehingga cintanya seperti bertepuk sebelah tangan. Tiba-tiba terdengar suara dan jendela kamarnya terbuka dari luar. Winarti terkejut dan heran, lalu bangkit dari pembaringan, akan tetapi tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat dan seseorang melompat memasuki kamarnya melalui jendela yang terbuka. Gerakan orang itu sedemikian cepatnya sehingga Winarti tidak sempat berbuat sesuatu, tahu-tahu orang itu telah menodongkan sebatang pedang. Cepat sekali gerakannya dan Winarti merasa betapa kulit lehernya ditempel benda yang dingin. Ia tahu bahwa sekali tangan yang memegang pedang itu bergerak, lehernya akan tertembus atau terpenggal. Ia terbelalak memandang dan menjadi lebih heran lagi melihat bahwa yang menodongnya adalah seorang wanita muda yang amat cantik. Wajah yang jelita dengan metu dan mulut yang indah, akan tetapi sinar matanya dingin dan menyeramkan. Siapa engkau? Mau apa engkau? Tanya Winarti sambil menenangkan hatinya. Ia memang seorang yang tabah. Biar punya wanya berada di ujung pedang lawan, namun ia tidak merana gugup atau gentar. Ia menentang pandang macu gadis itu dengan berani dan penuh selidik. Gadis itu mengedipkan kepalanya dan bicara dengan suara yang dingin dan ketus, tidak perlu kau tahu siapa aku. Yang perlu kau tahu, aku datang ke sini untuk memperingatkan kau. Jangan sekali-kali kamu berani mencoba untuk merayu Sutejo. Jangan coba-coba untuk merebut hati Sutejo. Kalau kamu nekat melakukan itu, pedangku ini akan memenggal leharmu seperti ini pedang berkelebat mengeluarkan sinar kehijauan. Krak-krak-krak tiga kali pedang membacok dan meja di dalam kamar itu telah terbelah menjadi empat potong. Ketika potongan-potongan meja itu runtuh, wanita itu berkelebat dan lenyap melalui jendela seperti ketika ia datang. Winarti sejenak tertegun. Akan tetapi karena pada dasarnya ia seorang gadis pemberani, segera ia dapat memulihkan ketenangannya dan cepat ia pun melompat keluar dari jendela itu sambil berteriak nyaring. Ada penjahat tangkap dan ia pun berusaha mengejar. Akan tetapi ketika ia tiba di luar kamarnya, bayangan wanita itu tidak tampak lagi. Teriakannya yang nyaring membuat Sutejo dan Kimertoloyo terbangun dan cepat kedua orang ini sudah keluar dari kamar mereka. Winarti yang merasa penasaran melakukan pengejaran keluar dari rumah Kiedemang dan melihat ini. Sutejo juga mengejarnya dengan cepat. Seluruh isi rumah Kiedemang terbangun dan Kiedemang bertanya kepada Kimertoloyo apa yang telah terjadi. Agaknya ada penjahat memasuki rumah. Sekarang sedang dikejar oleh putriku dan anak Mas Sutejo, kata Kimertoloyo yang tidak ikut mengejar karena dia yakin bahwa puterinya dan Sutejo cukup untuk menandingi musuh yang bagaimanapun juga tangguhnya. Akan tetapi Winarti dan Sutejo kehilangan jejak. Mereka tidak dapat menemukan wanita yang mengganggu Winarti tadi dan terpaksa berhenti di luar dusun itu. Sutejo juga berhenti ketika melihat Winarti tidak melakukan pengejaran lagi. Nimas Winarti, apakah sesungguhnya yang terjadi tanya Sutejo ketika mereka berdiri di luar dusun, di bawah sinar bulan yang cukup terang. Sinar bulan yang redup tidak dapat memperlihatkan warna merah di wajah Winarti. Gadis ini marah dan mendongkol sekali kepada wanita yang mengancamnya tadi dan ia mendongkol pula kepada Sutejo, dengan perkiraan bahwa tentu wanita itu tadi kekasih Sutejo yang merasa cemburu kepadanya. Kakang Mas Sutejo, kenapa engkau tidak mengajarkan sopan santun kepada kekasihmu itu ia menegur dengan marah. Sutejo tertegun dan memandang bingung. Apa maksudmu, Nimas? Mengajar sopan santun kepada siapa? Kekasihku? Kekasihku yang mana? Aku tidak mempunyai kekasih, Nimas. Kemudian dia meninggikan suaranya bertanya, Kenapa engkau berkata seperti itu tadi ada seorang wanita muda memasuki kamarku, mengancam akan membunuhku kalau aku berani merebut hatimu, Kakang Mas? Siapa lagi orang yang menaruh cemburu seperti itu kepadaku kalau ia bukan kekasihmu sungguh mati? Aku tidak mempunyai kekasih, Nimas. Entah siapa wanita yang berbuat seperti itu terhadap dirimu, apakah tidak ada wanita yang kau cinta Sutejo meragu dan wajah Puteriwan dan Sari dan Retno Susilo berkelebat di dalam benaknya? Akan tetapi tidak mungkin dia membuka rahasia hatinya ini kepada Winarty atau kepada siapapun juga. Dia menjeleng kepalanya tanpa menjawab. Biarpun engkau tidak mencinta wanita manapun, akan tetapi aku percaya bahwa ada wanita yang mencintaimu. Wanita yang mengancamku tadi pasti mencintaimu, dan aku. Engkau, kenapa Nimas Winarty tanya Sutejo melibat Winarty tiba-tiba menundukkan mukanya dan pundaknya berguncang sedikit. Gadis itu menangis. Sutejo maju selangkah menghampiri gadis itu. Nimas, ada apakah tanyanya? Winarty menahan isaknya dan sambil tetap menunduk ia berkata, Aku, aku akan malu sekali, setelah peristiwa malam ini, setelah aku diancam, kalau aku tidak dapat merebut cintamu, kakang mas. Seolah-olah aku takut terhadap ancaman itu, aku harus dapat menjadi calon istrimu Sutejo demikian terkejut sampai dia mundur lagi tiga langkah. Nimas Winarty kakang mas Sutejo tidak pantaskah bagi seorang waeta untuk mengaku cinta? Apakah engkau tidak dapat menerima cintaku? Apakah cinta itu sudah dimiliki wanita yang mengancamku tadi Nimas? Aku masih ingin bebas, belum mau mengikatkan diri dengan perjodohan. Tugasku masih hamat banyak karena itu, aku tidak mau bicara tentang cinta dan perjodohan. Akan tetapi, wanita yang mengancamu itu, seperti apakah ia orangnya cantik, usianya sebaya dengan aku, matanya ganas dan ia membawa pedang yang mengeluarkan sinar kehijauan, yang ia pakai untuk menodong dan mengancam aku. Ah, kalau saja aku dapat bertemu kembali dengannya, tentu akan kuajak bertanding sampai seorang di antara kami mati, kata Winarty dengan gemas. Sutejo terkejut sekali. Retno Susilo Siapa lagi kalau bukan gadis itu yang menggunakan pedang bersinar hijau? Pedang pusaka Nogua Wilis tentu saja, milik Retno Susilo. Terlalu sekali orang itu. Nimas Winarty aku akan mencari orang itu. Tolong sampaikan dan pamitkan kepada Paman Mertoloyo Sutejo membalikan tubuhnya dan hendak lari. Kakang Mas Sutejo Engkau hendak ke manakah Winarty mengejar? Aku akan melanjutkan perjalanan dan mencari orang tadi. Aku akan mengambil pakaian ku dulu kata pula Sutejo dan dia pun lalu mengerah kaat tenaganya, menggunakan Aji Harina legawa dan berlari seperti kijang cepatnya meninggalkan gadis itu. Dia tidak mendengar lagi betapa beberapa kali Winarty memanggil namanya. Tanpa diketahui siapapun, Sutejo memasuki kamarnya, mengambil buntalan pakaiannya dan keluar lagi, berlari cepat pergi ke arah larinya gadis yang tadi mengganggu Winarty. Dia hampir yakin bahwa gadis itu tentu etnosusilo dan ia ingin menyusul darah itu dan menegur perbuatannya terhadap Winarty. Winarty Kimertoloyo terheran-heran dan khawatir ketika dia melihat Winarty pulang ke rumah Ki Demang dengan matu basah dan merah. Gadis itu tampak berduka. Bagaimana, Winarty? Dapat tersusulkah orang itu? Dan mana anak Mas Sutejo tanya Kimertoloyo? Akan tetapi yang ditanya tidak menjawab melainkan langsung saja pergi ke kamarnya. Kimertoloyo cepat mengikuti puterinya dan ketika dia memasuki kamar puterinya, dia melihat Winarty rebah menelungkup di atas pembaringan dan menangis. Nini apakah yang terjadi? Kenapa engkau menangis? Tanya ayah itu dengan heran dan khawatir, lalu duduk di tepi pembaringan. Winarty tidak menjawab melainkan terus menangis sesenggukan. Kimertoloyo yang sudah berpengalaman itu membiarkan puterinya menangis karena hanya tangis yang dapat menjadi penyalur kedukaan yang menyesak di dada. Setelah tangis gadis itu meredah, Kimertoloyo berkata sambil mengelus kepala anaknya. Winarty, katakanlah kepada bapak, apakah yang terjadi dan mengapa engkau menangis? Apakah engkau dan anak Mas Sutejo tidak berhasil mengejar penjahat itu? Winarty bangkit duduk lalu menghapus air matu yang membasai pipinya. Sebetulnya apa yang tadi terjadi dalam kamarmu ini? Kulihat meja telah terpotong-potong. Siapakah penjahat itu setelah dapat menenangkan hatinya? Winarty lalu berkata, Bapak, tadi aku belum tidur ketika tiba-tiba daun jemela dibuka orang dari luar. Sebelum aku dapat berbuat sesuatu, seorang gadis dengan amat cepatnya melompat masuk dan telah menodongkan pedangnya di leherku sehingga aku tidak berdaya. Siapa ia? Apa maunya Kimertoloyo bertanya khawatir? Apakah ia anak buah orang Wirosobo? Aku tidak tahu. Bapak ia tidak mau mengaku namanya. Akan tetapi ia mengancam kepadaku, gadis itu kembali menghapus air matanya dan berhenti bercerita. Mengancam bagaimana ia memperingatkan aku agar tidak merebut hati kakang Mas Sutejo. Ia mengancam dan dengan pedangnya ia membacoki meja itu, mengatakan bahwa kalau aku tidak menurut, ia akan membunuhku. Kemudian ia melompat keluar dan aku lalu mengejarnya sambil berteriak tadi, dan anak Mas Sutejo ikut mengejarnya. Aku tidak ikut mengejar karena aku yakin engkau dan anak Mas Sutejo akan mampu menangkapnya. Jadi kalian berdua tidak dapat menangkapnya. Kami kehilangan jejak, Bapak. Orang itu menghilang dan kami tidak tahu ke arah mana ia lari, akan tetapi kenapa engkau menangis Winarti tidak menjawab hanya menundukan mukanya. Tentu saja sukar baginya untuk mengatakan mengapa ia menangis. Dan engkau pulang seorang diri. Kemana anak Mas Sutejo ia telah pergi, jawab Winarti lirik dan datar. Pergi? Pergi kemana katanya hendak mencari gadis itu dan dia minta disampaikan pamit kepadamu, Bapak. Pamit? Jadi dia tidak akan kembali ke sini Winarti menggeleng perjalanannya. Kepalanya? Tidak. Dia, katanya, akan. Melanjutkan. Kimertoloyo mengangguk-angguk, Kie mengertilah dia. Putrinya menangis sedih karena ditinggalkan Sutejo. Nini, engkau mencintai anak Mas Sutejo tanyanya sambil memegang kedua pundak, Winarti menangis lagi di atas dada ayahnya. Retno Susilo berjalan seorang diri di pagi hari itu, mendaki bukit dengan langkah santai, indah nian suasana dan pemandangan di pagi hari itu, dikala matahari muda memuntahkan sinarnya yang masih lembut kemerahan ke permukaan bumi, mengusir kabut yang membumbung dari tanah yang basah oleh embun. Burung-burung sibuk. Membuat persiapan untuk bekerja pada hari itu, mendendangkan puja-puji kepada Yang Maha Pencipta dengan kicau mereka yang saling sahutan. Jauh di depan sana, melalui bentangan sawah yang luas di depan kakinya, Retno Susilo melihat sebuah dusun dan dari dusun itu sudah terdengar suara-suara yang tidak asing bagi telinganya, suara-suara yang mendatangkan rasa damai di hati. Suara ayam berkeruyuk, berkokok dan berkotek, diseling suara kambing mengembik dan suara lembu. Sayup sampai terdengar pula suara kanak-kanak berteriak. Dusun itu agaknya sudah mulai hidup dan sibuk pula menyambut datangnya hari, siap untuk melakukan pekerjaan masing-masing. Retno Susilo berhenti melangkah dan menggeliat memutar-mutar pinggangnya yang terasa pegal, semalam terpaksa ia harus melewatkan malam di dalam sebuah gubuk bambu di tengah sawah. Ia kemalaman di jalan sebelum dapat sampai ke sebuah dusun, maka ia terpaksa bermalam di gubuk kecil itulah harus rebah di atas lantai bambu yang kasar sehingga kini pinggangnya terasa pegal. Pemandangan dari lareng bukit itu sungguh indah. Matahari tampak masih lembut, belum terlalu menyilaukan dausinarnya juga hangat nyaman, belum menyengat. Hawa udara sejuk segar dan hangat. Pemandangan dan suasana seperti itu mendatangkan rasa damai dan tenteram di hati. Retno Susilo lalu duduk di atas sebuah batu dan melayangkan pengelihatannya ke bawah di mana terbentang luas tanah persawahan dan tegalan. Pemandangan itu membuat hatinya terhibur dan ia telah lupakan kegelisahan dan kemurungan yauk menggodanya semalam dan membuatnya tidak dapat tidur nyenyak di gubuk itu. Semalam hatinya terasa panas seperti dibakar. Siapa yang tidak akan panas hatinya melihat Sutejo bermesraan berdua dengan seorang gadis dalam taman kademangan itu? Pemuda yang dicari-carinya, dengan penuh kerinduan dan juga penuh penasaran, tahu-tahu telah didapatinya bermesraan dengan seorang gadis lain. Menurutkan panasnya hati sebetulnya ingin ia membunuh gadis itu. Akan tetapi ia masih ragu, belum yakin benar bahwa Sutejo bercinta-cintaan dengan gadis itu, maka setelah berhasil memasuki kamar gadis itu, ia hanya mengancam saja. Kemudian ia melarikan diri dan setelah keluar dari kademangan Wonojati memasuki hutan dan setelah keluar dari dalam hutan dan tiba di persawahan ia berhenti dan bermalam di sebuah gubuk itu. Hatinya panas dan gelisah sehingga malam itu ia merasa tersiksa lahir batinnya. Gubuk itu merupakan tempat yang sama sekali tidak enak untuk ditiduri dan hatinya demikian panas memikirkan Sutejo. Akan tetapi ketika ia duduk di atas batu itu, tenggelam ke dalam suasana penah kedamaian dan ketenteraman yang indah itu, ia sudahi melupakan semuanya itu dan meneguk kenikmatan suasana pagi yang permai itu sepuasnya. Bukit Tular sudah tampak dari situ, sebuah bukit di pegunungan Anjas Moro. Melihat bukit itu, teringatlah ia akan gurunya dan semua kedamaian dan keindaban itu pun lenyap. Pikirannya sudah disibukan lagi oleh ingatan dan kenangan. Ia telah gagal melaksanakan tugas yang diberikan gurunya itu. Gurunya, Nyirut Mopetak, setelah menurunkan semua ilmu simpanannya kepadanya, menugaskan agar ia membunuh musuh gurunya yang bernama Harjo Danto dan istrinya bernama Patmosari yang tinggal di daerah Ngawi, di tepi Bengawan Solo. Akan tetapi ia telah gagal. Ia telah menghadapi dan menantang mereka, akan tetapi ia harus mengakui ketangguhan dan keunggulan Harjo Danto. Ia telah kalah dan gagal melaksanakan tugas yang diberikan gurunya kepadanya. Bahkan hampir saja ia celaka di tangan suami istri itu dan anak buah mereka. Untung muncul seorang pemuda yang menolongnya, yaitu Priyadi. Akan tetapi ia merasa tidak suka kepada pemuda yang tampan dan dikendaya itu karena ada sesuatu dalam pandang matanya yang mendatangkan rasa tidak suka dan tidak percaya dalam hatinya. Teringat akan semua ini, terutama sekali akan kegagalannya melaksanakan tugas yang diperintahkan gurunya, kedukaan timbul dalam hati gadis itu dan segala keindahan dan kebahagiaan yang tadi menyelimuti perasaannya pun menghilang. Pikiranlah yang meniadakan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah anugerah Tuhan kepada manusia yang mengalir tiada hentinya. Kebahagiaan itu selalu sudah ada dalam batin manusia. Akan tetapi pikiran yang mengingat-ingat, mengenangkan masa lalu, membayangkan masa depan, menimbulkan persoalan-persoalan, problem-problema yang meresahkan hati, menimbulkan duka dan kekhawatiran dan kalau semua problema yang didatangkan pikiran itu sudah menguasai batin, maka dengan sendirinya kebahagiaan pun tidak terasa lagi. Bagaikan sinar matahari yang selalu ada, namun tertutup mendung sehingga tidak tampak lagi, pikiran ini selalu menghantui kita. Bahkan dalam tidur sekalipun, keadaan yang sesungguhnya membuat kita berbahagia, pikiran masih mengulurkan kuku-kukunya berupa mimpi-mimpi yang terkadang buruk sehingga amat mengganggu ketenteraman batin kita. Hati akal pikiran yang telah dicengkeram nafsu itu selalu merasa tidak puas, selalu mengejar apa yang kita anggap menyenangkan. Pada akhirnya bahkan menjerumuskan kita ke dalam kedukaan dan kesengsaraan. Hati akal pikiran memang merupakan alat hidup yang mutlak perlu, bahkan membantu sekali kepada kita, karena tanpa hati akal pikiran, kita akan hidup seperti binatang. Namun hati akal pikiran menjadi sarangnya nafsu dan kalau kita tidak waspada dan membiarkannya meraja lelah, kita akan diperhambah. Kita tidak akan dapat berdaya sama sekali karena pengaruh hati akal pikiran yang bergelimang nafsu memang teramat kuat. Satu-satunya jalan untuk membebaskan diri dari pengaruh hati akal pikiran yang bergelimang nafsu hanyalah dengan penyerahan diri yang sepenuhnya dan tulus ikhlas kepada kekuasaan Tuhan yang maha kuasa, memohon bimbingannya. Karena hanya kekuasaan Tuhan yang akan mampu menundukan kemurkaan nafsu, Tuhan yang memberi nafsu kepada kita, menjadi peserta kita sejak kita lahir. Tuhan yang mengadakan nafsu, maka hanya kekuasaan Tuhan yang akan mampu menundukan nafsu dan mengembalikan nafsu ke dalam tugasnya semula, yaitu menjadi peserta dan pembantu manusia yang berguna dan mengandung kebaikan, bukan menjadi penggoda yang membuat manusia, mengerjakan kejahatan dan menjerumuskan manusia ke dalam kesengsaraan. Dia jeng Retno Susilo. Retno Susilo tersentak dari lamunannya. Ia melompat turun dari atas batu sambil membalikan tubuhnya dan ia telah berhadapan dengan Sutejo. Sejenak kedua orang itu berdiri saling berhadapan dalam jarak 5 meter dan saling berpandangan tanpa mengeluarkan sepatah katapun. Berbagai macam perasaan bergejolak dalam hati Retno Susilo. Ada perasaan gembira yang luar biasa bertemu dengan pemuda yang amat dirindukannya itu, akan tetapi ada pula perasaan menyesal bahwa pemuda itu meninggalkannya dan tidak mau mengajaknya pergi merantau. Ada pula perasaan marah teringat akan gadis dalam taman kademangan Wonojati yang pada malam tadi bercakap-cakap dengan mesra dengan Sutejo. Semua perasaan ini teraduk menjadi satu membuatnya tidak mampu bicara. Sedangkan dalam dada Sutejo juga terjadi pergolakan. Dia melihat betapa Retno Susilo menjadi semakin cantik jelita dan memiliki daya tarik yang amat kuat. Tak dapat disangkal bahwa hatinya bergembira sekali bertemu dengan gadis ini. Akan tetapi juga terdapat perasaan marah kalau dia teringat akan perbuatan gadis ini terhadap Winarti yang tidak berdosa bagaimanapun juga, di sudut hatinya terdapat kesadaran bahwa apa yang dilakukan Retno Susilo itu adalah akibat dari kecemburuan hatinya yang menandakan bahwa gadis ini amat mencintanya. Kau kakang Sutejo akhirnya Retno Susilo berkata lirih sudah kuduga, tentu engkau orangnya yang mengancam Nimas Winarti dan membuat ribut dekademangan Wonojati, kata Sutejo sambil tersenyum, memandang gagang pedang yang tersembul di belakang pundak gadis itu. Mendengar ucapan itu, Retno Susilo mengedikan kepalanya dan membusungkan dadanya, sikapnya menantang sekali. Benar, aku yang melakukannya. Apakah engkau datang mencariku untuk membalaskan dendam Nimasmu yang bernama Winarti itu? Aku tidak takut melihat gadis itu wajahnya merah dan matanya seperti bernyala karena marahnya dan menantang. Sutejo tersenyum sabar dan tenanglah, dia jengret no Susilo. Aku sama sekali bukan mencarimu untuk membalaskan dendam. Aku hanya ingin memberitahukan kepadamu bahwa apa yang kau lakukan semalam itu sesungguhnya tidak benar. Ketahuilah bahwa engkau mengancam dan membuat kaget seorang gadis yang sama sekali tidak berdosa. Ia tidak bersalah apa-apa, dia meragu sebentar lalu melanjutkan, ia tidak bermaksud merebut hatiku. Huh, apa kau kira aku ini sudah buta? Aku telah mengintai ketika kalian berdua bercakap-cakap dalam taman itu. Suaranya ketika bicara kepadamu, tatapan matanya ketika memandang kepadamu, jelas sekali menunjukkan bahwa ia telah jatuh cinta kepadamu. Akan tetapi andai kata benar begitu, kenapa engkau menjadi marah kepadanya dan mengancam hendak membunuhnya sepasang metu itu mencorong marah. Aku membunuh ia atau siapapun juga, engkau peduli apa? Kakang Sutejo, kebetulan sekali engkau datang, karena sesungguhnya telah lama aku mencarimu. Aku hendak menantangmu bertanding, aku ingin membalas kekalahanku darimu tempo lalu setelah berkata demikian Retno Susilo sudah mencabut pedang Nogoilis dari sarung pedangnya di belakang punggungnya. Tampak sinar kehijauan berkelebat ketika ia mencabut pedangnya itu dan gerakannya sedemikian cepatnya sehingga diam-diam Sutejo merasa kagum dan juga terkejut. Eh, dia jeng. Kenapa begini? Kenapa engkau menantangku bertanding? Di antara kita tidak terdapat permusuhan, bahkan aku bersahabat dengan orang tuamu, bersahabat denganmu. Aku menantangmu bertanding untuk melihat siapa di antara kita yang lebih unggul untuk menebus kekalahanku yang lalu, bukan untuk bermusuhan. Hayo, keluarkan senjatamu, Kakang Sutejo tidak. Aku tidak akan bertanding melawanmu, dia jeng. Biarlah aku mengaku kalah kepadamu, tidak bisa. Kelakuanmu ini berarti penghinaan bagiku. Aku ingin menguji kepandaianku sendiri yang dengan susah payahku usuhakan untuk memperoleh kemajuan. Mari, Kakang Sutejo, atau aku akan menyerangmu begitu saja Sutejo merasa tertarik. Jadi selama ini Retno Susilo telah memperdalam ilmunya dengan maksud untuk dapat mengalahkannya. Ingin sekali dia melihat sampai di mana kemajuan yang diperoleh gadis berwatak liar penuh keberanian dan kegagahan ini. Sambil tersenyum dan timbul kegembiraannya karena Retno Susilo sendiri mengatakan dengan tegas bahwa pertandingan ini hanya untuk menguji kepandaian, bukan bermusuhan. Sutejo lalu meloloskan kain pengikat rambutnya dia berdiri di depan gadis itu dan berkata, Nah, aku sudah siap untuk bertanding denganmu, saling menguji kemampuan masing-masing, dia jeng Retno Susilo. Bagian 36 Retno Susilo yang sudah siap sejak tadi, bergerak cepat sambil berseru, Awas seranganku dan pedangnya sudah menyambar dengan kecepatan seperti kilat sehingga yang tampak hanya sinar kehijauan meluncur ke arah leher Sutejo. Pemuda. Itu kembali terkejut dan kagum. Gerakan ini benar-benar cepat bukan main. Namun dia dapat mengelak dengan merendahkan tubuhnya sehingga pedang menyambar di atas kepalanya. Akan tetapi cepat sekali pedang itu membalik dan menyambar dari kiri ke arah perutnya. Sutejo mengelak lagi dengan langkah mundur sehingga ujung pedang menyambar lewat di depan perutnya. Akan lehiapi dengan gerakan yang lincah bukan main pedang itu bagaikan seekor burung sikatan kembali telah meluncur dan kini merupakan serangan tusukan ke arah dadanya. Bagus Sutejo memuji karena gerakan ini benar-benar indah dan juga berbahaya sekali bagi lawannya. Demikian cepatnya perubahan serangan itu, tadinya menyambar dan kiri ke kanan berupa bacokan, kini tiba-tiba saja sudah meluncur datang menusuk dadanya. Dia mengerahkan tenaga dan menggunakan kain pengikat kepalanya untuk menangkis. Dengan penyaluran tenaga saktinya, kain yang lemas itu berubah menjadi kaku dan keras, seperti sebatang pedang saja menangkis pedang noguah wilis di tangan gadis itu. Plak pedang di tangan retnosusilo terpental, akan tetapi Sutejo juga merasa betapa tangannya yang memegang kain pengikat rambut itu tergetar keras, menandakan bahwa tenaga dalam gadis itu pun kini menjadi kuat bukan main. Tangkisan Sutejo itu membuat retnosusilo menjadi penasaran sekali. Ia lalu menggerakkan pedangnya dengan cepat sehingga senjata itu berubah menjadi sinar kehijauan yang bergulung-gulung dan dari dalam gulungan sinar pedang itu kadang-kadang mencuat sinar kilat dari serangan pedangnya. Akan tetapi selalu Sutejo dapat menghindarkan diri dengan melakan atau tangkisan kain pengikat rambutnya. Setelah menyerang selama 50 jurus lebih dan tidak pernah satu kalipun serangannya mengenai sasaran, selalu terlakan atau tertangkis oleh pemuda itu, retnosusilo menjadi penasaran sekali. Biarpun hanya merupakan sehelai kain pengikat rambut, namun setelah berada di tangan Sutejo benda itu menjadi sebuah senjata yang ampuh bukan main dapat menjaga tubuh pemuda itu melebih perisai yang terbaik. Sementara itu, biarpun dia tidak pernah membalas, namun damdiam harus mengakui bahwa kegesitan dan tenaga retnosusilo telah memperoleh kemajuan pesat dan besar sekali sehingga dia menjadi kagum. Tiba-tiba retnosusilo melompat ke belakang dan menyerungkan pedangnya di belakang punggung. Matanya bersinar-sinar menatap wajah Sutejo. Melihat ini, Sutejo juga mengikatkan kain yang dijadikan senjata tadi di kepalanya sambil tersenyum senang karena agaknya retnosusilo akan mengakhiri pertandingan itu. Kakang Sutejo, biarpun senjata pedangku tidak pernah depat menyentuhmu, akan terapi aku belum mengaku kalah aku tidak akan mau mengaku kalah kalau belum kau robohkan. Sekarang sambutlah ajiku ini ia berdiri dengan kedua kaki terpentang, lutut agak ditekuk kedua tangan membuat gerakan seperti menyembah dengan kedua. Telapak tangan dipertemukan di depan hidung, lalu kedua tangan itu dikembangkan ke kanan-kiri, lengannya lurus dengan pundak, kemudian kedua tangan itu dari kanan-kiri mendorong atau memukul ke depan dengan telapak tangan menghadap ke depan dan mulutnya mengeluarkan teriakan melengking. Aji gelap sewu, Sutejo terkejut bukan main. Serangan dari jarak jauh itu hebat bukan main. Mendatangkan angin dasyat dan ada hawa pukulan yang ganas menyambar ke arah dirinya. Aji gelap mustidia pun berteriak sambil mengerahkan Aji itu, kedua tangannya juga didorongkan ke depan menyambut serangan gadis itu. Dua tenaga sakti bertemu di udara Wu'ut, dos Retno Susilo terpental dan untung baginya bahwa Sutejo tidak mengerahkan seluruh tenaganya sehingga gadis itu tidak sampai menderita luka dalam, hanya terpental dan terkejut saja ia terhuyung ke belakang. Sutejo cepat melangkah maju menghampiri. Dia jeng Retno Susilo, engkau tidak apa-apa, bukan tidak, aku belum mengaku kalah, Kakang Sutejo. Mari kita lanjutkan sudahlah, dia jeng untuk apa kita bertanding terus. Tingkat kepandayanmu telah maju pesat dan biarlah aku yang mengaku kalah, tidak. Sekarang coba sambut Aji Pamungkasku ini gadis itu merendahkai tubuhnya sampai hampir berjongkok, kedua lengannya membuat gerakan seperti dua ekor ular mengeliat-geliat. Itulah gerakan untuk menghimpun tenaga sakti dari Aji Wiso Sarpo yang baru saja dipelajarinya dari Nyirut Mopetak, Aji Pukulan yang mengandung hawa beracun dari ular-ular berbisa. Setelah menggerakkan kedua lengan menggeliat-geliat seperti ular kedua tangan itu lalu memukul ke depan. Aji Wiso Sarpo teriaknya melengking. Kembali Sutejo terkejut. Ada hawa panas menerpanya dan tercium bau wengur seolah-olah di situ terdapat banyak ular berbisa. Maklumlah dia bahwa pukulan jarak jauh yang dilakukan Retno Susilo itu berbisa dan amat berbahaya. Karena dia harus melindungi tubuhnya dan khawatir kalau-kalau Aji Gelap Musti tidak akan mampu menolak serangan berbisa itu, dia pun lalu berseru dengan nyaring. Aji Bromo kendali dari kedua tangan yang didorongkan itu mengalir keluar hawa yang panas sekali menyambut hawa pukulan Retno Susilo dan dua tenaga sakti kembali bertemu di udara. Wu-u-u-ut, belar tubuh Retno Susilo terlempar ke belakang dan ia terbanting jatuh ke atas tanah. Sutejo terkejut dan cepat meloncat mendekati gadis itu. Suaranya tergetar ketika dia bicara. Dia jeng. Dia jeng Retno Susilo. Aku, aku tidak melukaimu, bukan Retno Susilo bangkit duduk, menutupi mukanya dengan kedua tangan dan ia menangis. Menangis sesenggupkan, pundaknya bergoyang-goyang dan air matanya mengalir melalui celah-celah jari tangan yang menutupi mukanya. Sutejo merasa menyesal sekali telah membuat gadis itu roboh. Mengapa dia tadi tidak mengalah saja dan membiarkan dirinya yang roboh oleh pukulan Retno Susilo? Dia jeng Retno Susilo, maafkan aku. Aku menyesal sekali, maafkan aku, dia jeng katanya lembut, tangannya sudah bergerak hendak menyentuh pundak gadis itu. Akan tetapi sebelum menyentuhnya, dia menarik kembali tangannya karena takut kalau-kalau gadis itu akan menjadi semakin marah kalau pundaknya tersentuh tangannya. Akan tetapi ucapannya itu membuat Retno Susilo menangis semakin sedih sampai terisak-isak. Setelah tangisnya agak reda, ia berkata dengan suara terputus-putus, Bunuh saja aku, aku tidak mampu membalaskan sakit hati guruku, dan sekarang aku kalah olahmu, tidak ada gunanya lagi hidupku di dunia ini, bunuhlah saja aku. Ia menangis lagi sesenggukan seperti seorang anak kecil. Dia jeng Retno Susilo, kalah olahku bukan berarti habis segala-segalanya. Ilmu kepandainmu sudah tinggi sekali. Tadi aku hampir saja tidak kuat menahan seranganmu yang terakhir itu. Kedua ajimu, Gelap Sewu dan Wiso Sarpo itu hebat dan dasyat. Agaknya tidak banyak orang yang akan mampu menandingimu, dia jeng, tidak perlu membujuk. Aku sudah kalah bertanding melawan musuh guruku. Aku tidak akan mampu membalaskan sakit hati guruku. Aku murid yang tidak ada gunanya ia menutupi lagi mukanya dan menangis lagi. Jangan menangis, dia jeng. Siapakah musuh gurumu itu? Kalau memang dia itu jahat, aku pasti mau membantumu untuk menandinginya, kata Sutejo menghibur. Tiba-tiba terdengar suara lantang bersama dengan berkelebat nefase sosok bayangan orang. Tentu saja dia jahat. Dia sejahat-jahatnya orang. Lelaki yang paling jahat dan palsu di dunia ini Sutejo cepat membalikan tubuhnya dan dia melihat seorang nenek yang rambutnya sudah putih semua seperti kapas, namun wajah itu masih bebas dari keriput dan dapat dilihat bahwa wanita tua ini dahulunya tentu cantik sekali. Retno Susilo juga menoleh dan melihat bahwa yang datang adalah Nyiruk Mopetak, ia lalu menubruk ke arah kaki nenek itu dan menangis lagi sambil berkata, maafkan saya, saya tidak dapat memenuhi tugas, saya telah kalah melawan Harjodento dan istrinya, Nyiruk Mopetak mengangguk-angguk. Bangkitlah, Retno. Aku tidak merasa heran kalau engkau telah dikalahkannya pula mereka memang tangguh. Akan tetapi pemuda ini telah menyanggupi untuk membantumu dan kulihat tadi bahwa dia memiliki kemampuan yang cukup untuk menandingi Harjodento dan Pak Musari. Dan dia sudah berjanji untuk membantumu, eh, orang muda yang gagah perkasa, siapakah namamu nama saya Sutejo, Bibi, nama yang bagus. Aku senang sekali mendengar Andika bersedia membantu Retno Susilo untuk menandingi musuh besar kami itu. Benarkah saya sudah berjanji dan tentu akan saya pegang teguh janji itu, Bibi. Akan tetapi saya mau membantu menghadapi orang-orang itu dengan satu syarat, yaitu kalau orang-orang itu jahat. Saya hanya menentang orang-orang yang jahat, Bibi, tidak mau memusuhi orang baik-baik, jahat. Mereka jahat. Ahaha, si Harjodento dengan istrinya, Pak Musari, bukan hanya jahat. Mereka keji dan kejam. Mereka telah merusak hatiku, merusak kebahagiaanku, merusak kehidupanku. Bunyi rukmu petak berseru dan membanting-banting kaki kanannya seperti orang yang merasa gemas sekali. Apakah yang telah mereka perbuat sehingga Bibi dapat mengatakan bahwa mereka itu jahat dan kejam? Tanya Sutejo yang tidak mau menerima keterangan sepihak begitu saja. Apa yang telah mereka perbuat terhadap diriku sehingga aku mendendam dan ingin agar muridku Retno Susilo membalaskan sakit hati ini? Wah, perbuatan Harjodento itu kejam dan keji sekali. Dengar ceritaku. Dua puluh tahun lebih yang lalu, aku dan Harjodento merupakan pasangan yang selalu hidup bersama walaupun kami belum terikat pernikahan yang sah. Di mana ada dia tentu ada aku dan di mana ada aku tentu ada dia. Kami tidak terpisahkan oleh apapun juga. Suka sama dinikmati duka sama. Ditanggung, setiap tantangan sama ditanggulangi. Kami saling mencinta dan bersumpah untuk hidup bersama sampai mati. Kami telah hidup bersama selama belasan tahun, saling mencinta dan saling setia sampai kami berdua berusia empat puluh tahun lebih. Kami malang melintang membuat nama besar di dunia disegani kawan ditakuti lawan. Akan tetapi pada suatu hari dia bertemu dengan seorang gadis berusia dua puluh tahun lebih bernama Patmosari dan dia tergila-gila. Dia jatuh cinta, bahkan meminang Patmosari lalu menikah dengannya. Ketika aku datang memrotes, Harjodento dibantu oleh Patmosari malah mengusir dan menyerangku. Hampir mati aku dipukuli mereka dan mereka menghinaku dengan kata-kata yang kotor. Mereka mengatakan aku perampas suami orang wanita tak tahu malu dan sebagainya lagi. Sampai berbulan-bulan aku jatuh sakit karena siksaan mereka. Setelah sembuh aku memperdalam ilmu silat dan beberapa kali aku berusaha untuk membalas dendam, akan tetapi aku selalu dikalahkan mereka. Karena aku merasa diri sudah tua dan lemah, maka aku menugaskan muridku Retno Susilo untuk membalaskan sakit hatiku. Akan tetapi apadaya, ternyata ia pun gagal dan kalah. Sampai di sini, Nyirutmu petak berhenti dan terisak menangis. Retno Susilo menghampiri dan memeluk gurunya. Nyidewi, ampunkan aku muridmu yang tiada guna, telah gagal membalaskan sakit hatimu, melihat keadaan mereka, Sutejo merasa ibah juga. Hem, agaknya mereka itu sewenang-wenang dan kejam katanya. Mendengar ucapan Sutejo, Nyirutmu petak mengusap air matanya dan memandang kepada pemuda itu, anak Mas Sutejo, aku yakin, kalau Andika mau membantu Retno Susilo menghadapi mereka, pasti engkau akan mampu menandingi dan mengalahkan mereka. Aku melihat tadi ilmu kepandayanmu tinggi sekali. Siapakah gurumu, anak Mas Sutejo? Guru saya adalah mendiang Bagawan Sidik Paningal lah, Bagawan Sidik Paningal dari Gunung Kawi Benar, Bibi. Apakah Bibi sudah mengenalnya sepasang metu Nyirutmu petak yang masih tajam sinarnya itu mengamati wajah Sutejo penuh perhatian. Bagawan Sidik Paningal? Siapa tidak mengenalnya? Pantas Andika dikendaya anak Mas Sutejo. Kiranya Andika adalah muridnya tiba-tiba suaranya menjadi lembut penuh permohonan. Anak Mas Sutejo, kalau Andika suka membantu kami mengalahkan mereka aku akan selalu berterima kasih kepadamu, takkan ku lupakan seumur hidupku. Anak Mas Sutejo, Andika tentu tidak tega membiarkan seorang wanita tua seperti aku ini tersiksa dan menanggung derita batin yang sudah ku tanggung selama puluhan tahun lamanya ini. Kembali wanita itu menangis terisak-isak. Retno Susilo sendiri sampai menjadi terheran-heran. Selama bertahun-tahun menjadi murid wanita berambut putih itu, belum pernah ia melihat gurunya ini menangis. Gurunya bahkan memperlihatkan kekerasan hati yang luar biasa. Akan tetapi kini gurunya itu menangis terisak-isak seperti anak kecil. Ia merasa ibadahnya menghadapi Sutejo lalu berkata dengan lembut sambil menentang pandang mata pemuda itu. Kakang Mas Sutejo, maukah engkau membantu Nyi Dewi? Kalau engkau tidak mau membantu guruku, aku yang minta tolong kepadamu. Bantulah aku menghadapi Harjo Dento dan istrinya, serta anak buah mereka. Apakah sekali ini engkau juga akan menolak permintaanku ini? Kakang Mas Sutejo dalam suara gadis itu terkandung kesedihan dan Sutejo merasa ibadah sekali. Dia pernah mengecewakan gadis ini dengan menolaknya ketika ia minta agar diperbolehkan ikut. Bagaimana kini dia dapat menolak permintaannya, sedangkan tadi dia telah menyatakan kesanggupannya untuk membantu? Memang dia meragu untuk membantu Nyi Rukmo Petak yang sama sekali tidak dikenalnya dan dia tidak tabu. Itu persis bagaimana sebenarnya persoalan antara nenek itu dan keluarga Harjo Dento. Dia hanya mendengarkan keterangan sepihak saja. Akan tetapi kalau Retno Susilo yang meminta kepadanya untuk membantu, dia tidak dapat menolak. Baiklah, dia jeng Retno Susilo. Seperti ku katakan tadi, aku akan membantumu menghadapi mereka. Mendengar ini, Nyi Rukmo Petak kelihatan girang sekali. Wajahnya berseri-seri, matanya bersinar-sinar. Aduh, terima kasih banyak. Anak Mas Sutejo serunya dan ia lalu maju merangkul Retno Susilo dan mencium kening gadis itu. Retno, terima kasih, aku merasa berbahagia sekali sekarang. Anak Mas Sutejo akan menentang dan melawan mereka. Ah, betapa senang dan puas rasa hatiku membayangkan mereka berdua itu kalah dan roboh di tangan anak Mas Sutejo nenek itu. Kelihatan demikian girang luar biasa sehingga Retno Susilo kembali merasa heran. Biasanya gurunya ini adalah seorang wanita tua yang berhati dingin, tidak mudah tertawa, apalagi menangis. Pertemuannya dengan Sutejo membuatnya demikian berubah. Akan tetapi ia pun ikut bergembira melihat betapa gurunya tampak begitu berbahagia. Kalau begitu, kami akan berangkat sekarang juga, Nyi Dewi. Kami mohon pamit, kata gadis itu. Mari, Kakang Mas Sutejo, kita berangkat, selamat jalan kalian berdua. Selamat bertugas. Aku mengiringkan dengan doa restuku kata nenek itu dengan suara gembira. Marilah, Kakang Mas Sutejo kata Retno Susilo dan suara gadis itu pun terdengar amat bergembira karena di dalam hatinya, ia merasa senang sekali karena kini ia mendapat kesempatan untuk melakukan perjalanan bersama pria yang telah menalukan hatinya. Satu-satunya pria yang pernah dicintanya. Sesungguhnya kegirangan hatinya itu bukan karena Sutejo mau membantu gurunya untuk membalaskan sakit hati, melainkan karena pemuda itu mau melakukan perjalanan bersamanya. Karena takut membayangkan bahwa ia baru segera berpisah lagi dari Sutejo, Retno Susilo yang menjadi penunjuk jalan, berjalan dengan santai dan senaknya. Bahkan ia sengaja mengambil jalan memutar agar perjalanan itu memakan waktu lebih lama sehingga ia dapat lebih lama pula melakukan perjalanan bersama Sutejo. Kakang Mas Sutejo, itu di depan ada warung, nasi. Kita berhenti dulu dan makan di sana, perutku sudah terasa lapar, kata Retno Susilo kepada Sutejo ketika mereka memasuki sebuah dusun yang cukup besar dan ramai. Di tepi jalan itu, sebelah kiri, terdapat sebuah kedai nasi dan di waktu senja itu tidak binyak tamu yang berada di warung itu. Hanya ada empat orang saja yang sedang makan. Penjaga kedai nasi itu seorang wanita berusia kurang lebih 30 tahun. Sutejo dan Retno Susilo memasuki kedai itu, disambut dengan senyuman ramah oleh penjaga kedai. Biarpun Sutejo mengenakan pakaian sederhana, akan tetapi melihat Retno Susilo yang cantik jelita dengan pakaian yang cukup indah, penjaga warung itu menyambut dengan hormat. Den Mas dan Den Roro, silakan duduk. Andika berdua hendak makan? Atau banyak minum kami mau makan, kata Retno Susilo, harap hidangkan nasi dua dan air teh dua. Tua penjaga warung itu mengangguk dan melangkah masuk ke bagian dalam rumah itu, ke dapur untuk menyediakan pesanan tamunya. Retno Susilo dan Sutejo duduk di atas bangku menghadapi meja. Di dapur rumah yang bagian depannya dijadikan warung nasi itu duduk seorang anak perempuan berusia kurang lebih 10 tahun. Ia adalah anak perempuan pemilik warung nasi itu. Sarti buatkan air teh untuk dua orang, kata ibunya. Baik, ibu, jawab anak itu sambil turun dari bangku yang tadi didudukinya. Akan tetapi tiba-tiba pada saat itu tampak sesosok bayangan berkelebat masuk dari pintu belakang dan seorang wanita cantik sudah menyambar ke arah anak itu. Tangan kirinya menangkap pundak itu dan begitu tangan kanannya menekan tengkuk, anak itu terkulai pingsan. Pemilik warung terbelalak dan hendak berteriak, akan tetapi wanita cantik itu menghardik dengan suara setengah berbisik. Jangan berteriak atau aku akan bunuh anakmu ini katanya sambil mencabut pedang dan menempelkan pedang yang berkilauan saking tajamnya itu keleher sarti, anak perempuan itu. Tentu saja ibunya menjadi ketakutan dan seluruh tubuhnya mengjigil. Jangan, jangan bunuh anak saya, ia meratap. Aku tidak akan membunuh anakmu asal saja engkau menaati perintahku, kata wanita cantik itu. Baik, saya akan mentati, kata pemilik warung nasi itu dengan suara gemetar. Wanita cantik itu mengeluarkan sebuah bungkusan kecil, lalu berkata, cepat sediakan dua piring nasi seperti yang dipesan pemuda dan gadis itu dengan kedua tangan gemetar penjaga warung nasi itu segera menyediakan dua piring nasi dengan lauk pautnya, serta dua gelas air teh. Wanita cantik itu menuangkan isi bungkusan kecil, yaitu bubuk berwarna putih ke dalam sebuah di antara dua piring nasi itu. Ingat katanya mengancam. Engkau harus memberikan piring nasi yang ini kepada pemuda itu dan yang lain kepada si gadis. Awas jangan sampai tertukar. Kalau engkau sudah melaksanakan perintahku itu dengan baik dan nasi dalam piring yang ini termakan oleh pemuda itu, baru anakmu akan ku bebaskan. Untuk sementara ini aku menahan anakmu di sini. Cepat hidangkan dan awas jangan tertukar, jangan keliru wanita itu hanya dapat mengangguk-angguk, lalu menggunakan baki untuk membawa hidangan itu keluar. Ia menaruh piring nasi yang sudah diberi bubuk putih itu di sebelah kiri agar tidak sampai tertukar. Setelah ia melirik ke arah anak perempuannya yang masih pingsan lalu membawa hidangan itu keluar. Wajahnya menjadi agak pucat dan kedua tangannya agak gemetar ketika ia meletakkan dua piring nasi dan dua gelas air teh itu ke atas meja, di depan kedua orang tamunya itu. Keadaannya ini tidak terlepas dari pengamatan kedua orang muda yang dikdaya itu. Mbak Kayu, apakah engkau sakit? Wajahmu pucar dan kedua tanganmu gemetar, tegur etnosusilo sambil mengamati wajah pemilik warung nasi itu. Ah tidak, Denroro, saya tidak sakit, hanya mungkin masuk angin saja, kata wanita itu sambil melangkah mesuk lagi ke belakang. Mari, Kakangs. Kita makan, setelah itu baru kita mencari tempat untuk menginap dan melewatkan malam ini, ajak retnosusilo. Sutejo mengangguk dan kedua orang itu lalu makan. Karena mereka tidak makan sejak pasi tadi dan perut mereka memang lapar. Keduanya makan dengan enak walaupun sayur teman nasi yang mereka makan amat sederhana. Sesungguhnya lah. Perut lapar dan hati tentera merupakan lauk pauk yang amat melezatkan segala macam makanan. Sehabis makan, retnosusilo segera membayar harga makanan dan cepat mereka meninggalkan warung itu karena mereka tidak ingin kemalaman sebelum mendapatkan tempat untuk menginap. Wanita pemilik warung itu merasa lega bukan main. Anaknya telah dibebaskan, wanita cantik yang mengancamnya itu telah pergi, dan dua orang tamunya tidak apa-apa seperti yang ia khawatirkan. Ketika Sutejo dan retnosusilo tiba di jalan di luar warung nasi itu, tiba-tiba Sutejo mengangkat kedua tangannya, memegangi kepalanya dan mengeluh, menghentikan langkahnya. Eh, kenapakah engkau, kakang mas Sutejo tanya retnosusilo dengan heran dan juga khawatir. Kepalaku, tiba-tiba pening sekali, Sutejo mengambil napas panjang dan tiba-tiba saja dia menyadari keadaannya. Selaka, aku, agaknya aku keracunan, kakang mas retnosusilo terkejut bukan main melihat Sutejo tiba-tiba terhuyung lalu roboh pingsan. Ia cepat melompat untuk menolongnya, akan tetapi pada saat itu muncul empat orang laki-laki yang tinggi besar dan kasar menubruknya seperti empat ekor harimau memperebutkan seekor domba. Jelas bahwa mereka itu menyerang untuk menangkapnya, sambil menyeringai kurang ajar. Retnosusilo cepat melompat ke samping, mengelak dan menghadapi empat orang itu dengan alis berkerut dan mata mencorong. Hei, siapa kalian dan apu yang kalian lakukan ini bentaknya? Hahaha, manis. Mari ikut saja dengan kami dan engkau tentu akan hidup. Senang kata seorang di antara mereka dan dia sudah menubruk lagi untuk meringkus retnosusilo diikuti oleh tiga orang kawannya. Agaknya empat orang ini sama sekali belum mengenal siapa retnosusilo. Maka mereka berempat memandang rendah dan mengira bahwa mereka akan dapat dengan mudah menangkap gadis itu. Akan tetapi empat orang itu kecelik karena tubrukan mereka hanya mengenai tempat kosong saja karena retnosusilo sudah bergerak dengan amat cepatnya mengelak dari terkaman mereka. Sambil melompat ke samping untuk mengelak, retnosusilo tidak memberi kesempatan kepada mereka, tidak membiarkan mereka menyerang tanpa dibalas. Tangannya menampar, kakinya menendang dan empat orang itu terpelanting ke kanan-kiri. Empat orang itu terkejut dan agaknya baru menyadari bahwa gadis cantik jelita itu bukanlah mangsa yang empuk. Mereka sudah mencabut gelok yang bergantung. Di pinggang mereka dan kini mereka menerjang retnosusilo, tidak lagi bermaksud menangkap, melainkan berniat membunuh. Empat batang golok itu menyambar-nyambar, menghujani tubuh retnosusilo. Namun tidak ada serangan yang mengenai sasaran semua hanya mengenai udara kosong saja. Tubuh gadis itu berkelebatan amat cepatnya, menyusup di antara gulungan sinar empat batang golok. Empat orang itu merasa seolah-olah mereka berhadapan dengan seekor burung walet yang amat cepat gerakannya sehingga semua serangan mereka sia-sia belaka. Pada saat itu, tampak sesosok bayangan berkelebat dan retnosusilo melihat betapa ada seorang wanita cantik menyambar tubuh Sutejo yang pingsan dan membawanya lari cepat meninggalkan tempat itu. Tentu saja ia menjadi terkejut dan marah sekali. Aka tetapi empat orang pengeroyuknya mengepung dan menyerangnya dengan semakin gencar sehingga terpaksa ia harus mencurahkan perhatiannya kepada mereka yang mengeroyuknya. Karena marah sekali melihat Sutejo yang pingsan diculik orang, retnosusilo mengamuk. Sebetulnya, dengan ilmu biasa saja yang ia kuasai, ia sudah akan dapat merobohkan empat orang pengeroyuknya. Akan tetapi dalam kemarahannya, retnosusilo mengerahkan ajinya yang paling ampuh, aji pamungkasnya, yaitu aji gelap suung. Ya ah ah berbareng dengan terlontarnya pekik melengking ini, kedua tangannya mendorong ke depan dan empat orang pengeroyuknya itu terlempar dan terbanting jatuh seperti disambar petir. Tiga orang tewas seketika dan yang seorang lagi masih dapat bergerak dan mencoba untuk bangkit duduk. Retnosusilo menggerakkan kedua kakinya dan sekali melompat ia sudah tiba dekat orang yang belum tewas itu, menjambak rambutnya dan menghardik. Hayo katakan, siapa yang menculik pemuda tadi dan di mana ia berada orang yang sudah setengah mati itu menjadi ketakutan dan harus mengerahkan seluruh sisa tenaganya yang masih ada untuk menjawab. Iya, iya. Nih Dewi Sekarsih, ia berada di hutan hereng itu, dia menuding. Tunjukkan kepadaku di mana tempat itu hayo ia menjambak rambut orang itu sehingga bangkit berdiri dan memaksanya untuk berjalan cepat melakukan pengejaran terhadap wanita yang telah menculik Sutejo yang dalam keadaan pingsan. Biarpun dia telah menderita luka parah akibat pukulan gelap sebu yang dilakukan Retnosusilo dan membuat tiga orang rekannya tadi tewas seketika. Orang itu yang kebetulan tidak terkena pukulan secara telak dan menderita luka parah, akan tetapi karena rasa takutnya terhadap Retnosusilo dia memaksa diri menjadi penunjuk jalan. Ternyata dia agaknya hafal benar dengan tempat itu karena biarpun cuaca mulai gelap, dia dapat melangkah maju tanpa ragu menyusup di antara pohon-pohon dan semak melukar. Wanita cantik yang memaksa pemilik warung nasi untuk menaruh obat bubuk dalam makanan yang dihidangkan kepada Sutejo itu bukan lain adalah Sekarsih, murid atau juga kekasih kelabang kolo, tokoh susat yang sakti mandraguna itu. Sekarsih adalah seorang wanita yang telah menjadi hamba nafsunya sendiri di antaranya yang mencengkramnya adalah nafsu berahi yang membuatnya menjadi seorang wanita yang matuk keranjang. Dimanapun ia berada, ia mengumbar nafsunya mencari korban di antara pemuda-pemuda yang dirayunya mengandalkan kecantikannya atau kalau ia mendapatkan pemuda yang menolak kerayuannya, ia mempergunakan aji pengasihan dibantu obat-obat yang merupakan racun perangsang. Di samping ilmu Kanuragan yang dikuasainya, wanita ini pun seorang ahli dalam memergunakan racun. Secara kebetulan saja ia melihat Sutejo dan Retno Susilo memasuki dusun itu. Hatinya segera tertarik oleh ketampanan dan kegagahan Sutejo, maka timbul niatnya untuk mendapatkan pemuda itu. Akan tetapi ia melihat sikap dua orang muda itu seperti orang-orang yang memiliki ilmu maka ia bersikap hati-hati. Ia menghubungi empat orang perampok yang dikenalnya dan yang bersaing di hutan luar dusun itu dan ia menyuruh mereka untuk menguas air Retno Susilo, agar ia dengan mudah dapat menangkan pemuda yang menarik hatinya itu. Setelah empat orang anak buahnya itu siap, ia lalu memaksa pemilik warung nasi untuk menghidangkan nasi yang sudah ditaburi racun kepada pemuda itu dengan mengancam anak pemilik warung nasi. Semua berjalan mulus seperti yang dikehendakinya, ketika ia melihat Sutejo roboh pingsan di luar warung nasi, ia segera memberi isarat kepada empat orang anak buahnya untuk menyerbu.